Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Trenetaya217, gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja, saya selalu urusinya selalu dan seakan amin-sya, amin. Oke Cahai, baru kali ini saya buat video karena kemarin itu banyak kegiatan ya, lumayan sibuk lah bro, gak sempat. Kemarin emang banyak kerjaan bro, banyak yang turun mesin di tempat saya, jadi belum sempat saya buat video tentang mengenai otomotif lah intinya. Oke Cahai, ini baru kali ini saya mau buat video lagi, kemarin yang menanyakan, bang bang kapan bang buat videonya bang? Kok lama banget gak upload-upload video, pokoknya banyak ya yang menanyakan seperti itu, dan saya juga inti nih, minta maaf lah buat teman-teman yang udah nunggu video saya. Tetapi saya gak upload-upload, ya saya mohon maaf. Oke, ini saya mau beli ban sama mau ngambil barang juga bro, ini ke daerah Bebakan ya, teman-teman nih kalau yang orang Bebakan yuk, salam yuk. Ini mau ke Bebakan, Gawah Barat. Dan sekalian mau beli ban, bahan motor saya itu udah tipis yang depannya. Ini juga sekalian saya mau bahas mengenai open filter, karena kemarin itu banyak yang menaikkan, bang bang open filter di motor injeksi itu aman gak bang? Kok setelah saya open filter, motor saya jadi tenaganya kurang lah intinya di tenaga atasnya. Tenaga bawahnya enak tapi tenaga atasnya kurang dan bla 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 itu banyak banget ya. Oke di video kali ini saya mau jelasin, sesuai dengan pengalaman saya pribadi, filter sendiri fungsinya untuk menyaring kotoran yang akan masuk kurang bakar. Nah kalau misalkan motor kita gak ada filternya, filter udara ataupun saringan udara, otomatis kotoran ya, kotoran yang dari luar itu akan masuk ke throttle body atau karpo. Terus dilanjutin ke bagian ruang bakar, terus ke dinding silinder. Intinya ya nanti mesinmu amrol, gak amrol sih bro, ngebul ngebul dibiarkan ya amrol. Nah seperti itu ya intinya untuk menyaring kotoran yang akan masuk ke dalam mesin. Terus open filter itu aman gak bro buat harian? Oke nih, kita jelasin dulu ya, kita jelasin efek negatif dan positifnya dulu. Positif, efek positifnya dulu. Efek positif dari open filter itu ada dua. Yang pertama, suara mesin menjadi beda bro. Intinya lebih gahar lah dari kita masang filter. Yang kedua, motor menjadi lebih responsif. Kenapa bisa seperti itu? Karena banyaknya udara yang masuk ke throttle body. Itu, tetapi ada kelemahan. Nah nanti kelemahannya dibahas di efek negatifnya. Nah dua itu ya efek positifnya. Bro-bro-tuce efek negatifnya apa? Yang pertama itu efek negatif dari open filter. Throttle body ya bro. Throttle body itu cepet kotor. Throttle body cepet kotor. Karena gak ada seharinya yang menyaring kotoran yang akan masuk ke throttle body dan ke ruang bakar. Nah nanti itu throttle bodynya cepet kotor. Gak lama ya, semingguan lah kalian. Opel filter semingguan pasti throttle bodynya kotor. Ntar bro kita sleep dulu. Yang kedua, Pada saat hujan ya bro. Motor itu jadi nge-pause. Nah kalau misalkan pas musim hujan, Itu open filter itu udah gak disarankan ya. Kalau motor kalian dipakai sehari-hari. Dipakai kerja. Terus kena banjir. Itu pasti motormu nge-pause bro. Yang lebih barahnya lagi nanti. Apa namanya? Mesinmu ambrol. Enggak ambrol sih. Ngebul bro, ngebul. Gancet. Karena banyak kotoran yang masuk ke ruang bakar ataupun ke dini silinder. Nah itu ya yang lebih parahnya lagi. Soalnya kemarin itu dulu sih gak kemarin. Dulu pernah nyoba. Ini nih pernah ngalamin. Open filter. Terus saya pakai pulang ya. Pulang berbubes Jogja. Berbubes Jogja. Itu pada saat kondisi hujan. Wah itu gak enak banget bro kalau kena air. Yang ketiga apa sih bro efek negatifnya. Yang ketiga biasanya diputaran atas. Tenaganya itu kayak nahan gitu bro. Kayak nge-pause gitu kan. Bahwa itu nge-pause. Bahwa itu nahan. Ini gak enak di tenaga atasnya. Yang keberapa tadi? Yang keempat. Yang keempat bahan bakar menjadi lebih boros. Yang keempat bahan bakar menjadi boros. Ya mungkin kalau menurut saya efek negatifnya cuma ada 4 ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau nambahin mengenai efek negatif dari open filter. Yo tambahin aja di komen. Bro-bro terus ente kok bisa awet botore. Yo ada tipsnya bro. Nah kita kasih tau ya tipsnya. Untuk teman-teman yang mau open filter itu boleh-boleh aja. Sah-sah aja gak ada yang larang. Gak ada yang merugikan. Dan gak ada efek sampingnya. Kalau misalkan kalian open filternya itu bener. Tipsnya itu apa? Yang pertama tipsnya teman-teman kalau mau open filter disarankan kasih filter yang model variasi yang moncong. Itu kalau bisa yang stainless bahannya biar bisa dicuci dan dipakai ulang. Kalau yang bahannya kertas itu kalau misalnya noda kotor ya wish buang ganti buang ganti. Kalau yang stainless itu bisa dicuci terus dipakai lagi. Dicuci pake lagi gitu ya. Yang pertama itu kalian kasih filter yang model grucut yang seperti ini. Terus yang kedua tipsnya itu kalian harus rajin-rajin membersihkan throttle body. Minimal ya. Minimal 1 bulan sekali lah. Minimal kalau misalkan kalian senang oprek-oprek motor. Cara membersihkan throttle body ya atau full service berkala mengenai fixan udah ada di video saya. Nanti kalian lihat aja cek sendiri. Yang ketiga. Oli. Kualitas oli jangan di sepelekkan ya bro. Intinya kalau olinya itu kalian rajin. Terus gak pernah telat. Nanti oli. Pasti motor kalian itu awet. Kalau oli saya sarankan setiap 1.500 kalian harus ganti. Atau sekitar 1 bulan 2 bulanan lah wajib ganti. Supaya performa mesin kalian itu tetap joss. Tips selanjutnya. Kalian harus bersihkan injektor. Kalau injektor ini jarang ya. Jarang kita bersihkan. Ya intinya gak setiap bulan ya. 1 tahun 2 kali lah. Kalian bersihkan injektornya. Murah kok. Kalau servis injektornya murah. Lagian jangka waktu membersihkan injektor itu. Biasanya kalau saya lakuin itu. Sekitar 6 bulan sekali. Ataupun 1 tahun 2 kali. Tips yang terakhir. Kalau bisa ya. CO ataupun bahan bakarnya. Kalian borosin ya. Kalau misalkan open filter. Otomatis kan setelannya itu beda. CO nya dibesarin lah. Cara yang pas. Kalau udah pas ya wish. Nah itu ya bro. Udah sih bro. Itu aja. Tipsnya. Yang saya sering lakukan. Di motor saya ini. Maksudnya motor yang itu. Yang pick black. Alhamdulillah awet. Awet. Gak ada masalah. Gak ngebul. Bolak balik. Turing gak ngebul. Oke saya. Jadi untuk motor injeksi sama karbu itu beda ya. Kalau motor injeksi itu kan banyak sensor. Jadi sensitifnya. Sensitifnya itu lebih banyak. Lebih. Akurat. Ya. Ketimbang motor karbu. Jadi harus bener-bener dirawat. Kalau misalkan kalian open filter. Itu saran dan tips dari saya. Kalau misalkan teman-teman ada tips yang lain. Monggo. Kalau ada tambahan. Monggo. Komen aja di bawah video ini. Dan mungkin cukup sampai disini dulu aja videonya. Ini juga udah mau nyampe. Mau nyampe. Mau beli ban dulu. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan ugal-ugalan jalan. Tetap hormati pengendara yang lain. Assalamualaikum. Bye bye. Motornya ya. Open filter. Ini kalau. Hujan kayak gini. Jalan kayak gini. Yowis. Kotor. Tiga hari. Seminggu. Wiss. Kotor. Nemen. Kan ya. Terima kasih.